Intro Oke Halo Earth, welcome back with me and the RGR And we are the Earth Intro Oke, gue balik dulu motornya Oke guys, ini salah satu Motor simpanannya Alvin Mungkin kalian pernah lihat di vlog sebelumnya Ini baru aja dihidupin lagi Mau kita lanjutin restorasinya Jadi kemarin sempet ngelambruk Entah kenapa lupa aja gitu Terus eh, iya masih ada motor Ya udah, jadi kita hidupin Kemarin sempet diservis di DJM Ini DJI motor Dan, iya udah jalan Walaupun mungkin masih banyak Perlu penyempurnaan-penyempurnaan Gitu, jadi pertama Master rem Nanti mungkin mau pakai punya Ninja Master remnya Kita ganti punya Ninja Terus Pelek Pelek nih mungkin mau gue kelotok Gak tau bisa gak ya, ini Kan kayak gold gini ya guys Ini kan kayak no dice gitu Bisa di kelotok gak ya Soalnya kayaknya kalau warna emas Terada gak masuk gitu Jadi, mungkin di silver Nanti kita mau bikin silver Kalau gak bisa mungkin Kita cat hitam aja gitu Kalau di cat silver Jelek gitu Pengennya sepolis gitu Kayaknya bagus ya Terus kayak ini shock gitu Pengen di cat juga Terus ini kalau teromol Udah pakai punya Ninja Yang jari-jari Mungkin harusnya diganti ya peleknya Pakai daichi gitu Daichi Suzuki Karena belakangnya masih teromol Terus untuk bodi Sebenernya kita udah restorasi Adalah bodi dan rangka Kalau rangka ini udah di cat Bisa dilihat ya Kita di catin Sampai udah baret-baret lagi Kemarin turun naik mesin Terus bodi udah di cat semua Stiker udah dateng original Tapi Ini gue mau rapet-rapetin dulu bodinya nih Mungkin ada yang patah atau apa gitu kemarin Jadi itu Mau dirapetin dulu Udah kelar Kelar semua Baru Kita pasangin sticker-stickernya Setelah dipoles-poles segala macem ya Terus kayak lampu gini masih ori Cuman yang lampu yang diganti Ini nih Ini pakai punya Ninja Asli gue gak tau gimana nanti Mungkin kita looking-looking no buying lagi Harus diganti sih Ininya nanti masuk ke Ninja R gue aja Kayak kalau oren lebih bagus Oke Terus yang gue suka di motor ini adalah Suatu kepraktisan gitu Yang namanya oli samping Dia Sebenernya kan Agak cepet abis ya Kalau ini gue seneng Kenapa? Pertama Bukannya nyampur Tapi oli samping Yang isinya disini juga Oli samping Nah tuh Masih banyak sih Gue sekali ngecek Jadi oli sampingnya nyatu sama tutup tangki Ini yang gue suka banget nih Karena Contoh di Ninja R Mau isi oli samping Buka dulu sini Ceplok Eh disini nih Sorry Disini buka Ceplok Isi oli samping tutup lagi Ereking ribet apa ribet Ini nih Kenapa gak dibikin begini aja gitu Ini asik banget nih Gue cemburu melihatnya Ini asik banget Cuma mungkin minusnya Gak bisa ganti tutup tangki yang Keyless gitu ya Yang udah racing-racing gitu gak bisa Karena Ya gak ada yang bikin begini lagi Ini satu yang gue suka dari RGR Ini keren banget Oke Terus ini motor semua Mesin udah sehat Jadi kemarin sempet dibilang Ehm Crank case nya Bocor Atau block nya tuh bocor Ternyata dicek-cek Engga seal nya doang Seal 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 oli dua tak Atau seal Apalah itu nanti Gue ngobrol Pas lagi mobil Motor udah beres Nanti kita Kita sebut semua Jadi ini Sebenernya Ehm RGR gambot RGR gambot Jadi Ini RGR tuh Ada macem-macem ya Ada yang lampu belakangnya Kayak kristal Dan ini yang lampu belakangnya Kayak Satria Jadi kalo kalian Lihat dengan seksama Gue gak tau Untuk ukuran sama Atau enggak ya Cuma ini lampu belakangnya Percis banget sama Satria Lumba Gitu Nanti mungkin cobain Lampu sonong Masuk sini Sini masuk sonong Gitu Bisa gak ya Karena Ini sama banget bentuknya Gitu Ini sih Jadi ini To be honest Gue Awalnya gak tau banget Adanya motor ini RGR Gitu gue gak ngerti banget Waktu itu malem-malem Tau tahu Alvin lihat iklan Di Cerbon ya Untungnya Ada yang jual Ini Susuk RGR Gitu Jadi Wah Apaan tuh Vin Kata gue RGR dik bagus Dulu terkenal Om gue punya yang 0 km Katanya gitu Terus Akhirnya dilihat Wah Waktu itu sih guys Bodinya kacrut Bener Ini fairing aja beli baru Eh Gak baru maksudnya copotan Copotan tapi yang masih bagus Karena tadinya fairingnya dipotong sampai sini doang nih Jadi blok mesin kelihatan Dan tutup blok mesin tadi yang ada nih Ini kita custom Kayak ini nih Ini kita custom Ini kita custom Dan Walah Udah beres deh Gitu Jadi mungkin nanti penyempurnaan Penyembaran aja Nanti sisanya kayak ini Gue pencet ulang Terus Kayak 7 meter Cover-covernya kita Rapihin Terus Kalo kenal pot sih Gue seneng suara standarnya ya Karena Bagus aja gitu Terus Ini Step nih kayaknya punya ninja nih Gak tau emang begini Gue gak tau Kayaknya sih kalo ngeliat Bagusnya yang karet deh dengan tahunnya ya Cuman Nanti kita Compare-compare lagi deh Kalo emang karet Gue pengen tuker sama ninja air gue sih Hehehe Boy Gue colong Terus Untuk sparkboard Sorry Tadi ada Biasalah Saya ditanya-tanya begitu Jadi mungkin Untuk nextnya Yaitu tadi Master rem ganti Pelek 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 Lagi susah banget tarik daichi ya Daichi pengen banget daichi Apalagi ini masih tromol Jadi harusnya Masih banyak Kalaupun gak dapet Mungkin nanti dicat hitam dulu buat sementara Terus nanti Sticker-sticker mau dipasangin Sticker dipasangin Ini body dirapetin dulu nih Terus Lampusen kayaknya mau disandarin Terus blok mesin gitu mau dicatin Yang pasti mesin udah sehat Makanya baru kita bisa naik Step selanjutnya Apalagi ini motor sempet Cobrok ya Oke Jadi mungkin Ini pokoknya projectnya Earth Moto Cleanse Langsung aja kalian kepoin Di Earth Moto Cleanse Atau cek tujuh instagram kita Link ada disini Jangan juga lupa subscribe Dan Earth Season 2 udah keluar Boleh di cek Dan buat yang kemarin menang giveaway Congrats banget Nanti kita umumin Tungguin aja Nanti kita bakasin komen kalian Kemarin gue masih tahan dulu Kenapa? Karena Ya kalo gue udah langsung jawab bener Yaudah gak ada yang jawab-jawab lagi kan Gue pengen tunggu Nanti dapet juga satu giveaway Yang jawabannya terunik Itu gue pengen sih Nanti gue obrolin Discuss sama Alvin dulu deh Buat masalah itu ya Oke Terus Yang gue pengen bahas lagi Oh iya Ini Ini gue gak tau guys Katanya sih Daytona jaman dulu tuh bagus banget Dan ini udah pake gas spontan Daytona nih Kalo emang bagus gue pengen colong Tolong komen di bawah Beneran bagus ya sih ini Si gas spontan ya Tapi gue gak tau ini gas spontan atau bukan Cuman gue suka bentuknya gitu Tinggal di chat hitam Kalo emang bagus Komen di bawah gue mau colong Ini banyak sih yang mau gue colong dari sini nih lumayan Ya gitu Terus untuknya kayak step ini masih standar Stepnya gak belum di underbone Underbone Cuman ini doangnya Rubah kenal pot standar Dan mungkin nyari kenal pot racing buat RGR Kayaknya gue belum nemu sih Kalo emang ada komennya di bawah Mungkin kenal potnya mau diganti ya Mau pake Ahau Kalo Primpi Atau Apapun itu Boleh komen aja Kayaknya kenal potnya bagus diganti Kalaupun emang gak dapet nanti Jadi kita mau Ini kita chrome ulang Ini kita chat hitam Gitu Sebenernya sih gue ngomong ke Alvin Karena ini mungkin barang-barang spare part racing yang agak susah Dan variannya juga gak sedikit Gue sih pengennya ini di full original Jadi Kayak pelok balikin ke orinya Emang kalo jari-jari ya Jari-jari orinya gitu Yang chrome gitu Yang besi chrome gitu Terus kayak kenal pot Kita chat lagi Lampusan ini Terus ini Kenapa Lambang-lambangnya ini Kayak tengkorak-tengkorak Gini gitu Hand gripnya gitu Ini hand grip gue sih pengennya ganti Terus Ini nih Pencetan-pencetan ini Dilengkapin gitu ya Kalau gak salah udah beli sih Nanti kita cek dulu Jadi ya Intinya sih Ini pengenalan project ulang Karena mungkin kalian udah pernah lupa Ini jokroknya setahun Gila guys What? Dan kayak butuh gak butuh motor Ini motor gak pernah dipake loh Sama Alvin gitu Jadi mungkin ntar setelah jadi Kalau Alvin gak pake Gue pengen pake sih Karena ini Sebenernya ya Riding posisinya tuh Enak banget Untuk gue ya Yang berbadan gendut Dan motor fairing Gue biasanya gak suka Cuman Ini posisinya gak terlalu nunduk gitu Jadi pas Gimana? Mesti bisa nyantai gitu sih Mesti bisa gitu Jadi Ini mungkin Pengen gue pake Kalau Alvin gak pake Gue pake Mantap Karena Ini salah satu motor fairing Akhirnya gue nemu Cocok gitu Di badan gue Yang Kalau Honda sih mungkin Di NSRR ya Itu juga Posisinya Ridingnya Pas di badannya Jadi enak banget gitu Oke Jadi bantu komen-komen aja Atau yang punya support part RGR Langsung komen aja di bawah Kita sharing-sharing bareng Yang pasti gak polos begini Dan gak selesai sampai disini Jadi mungkin Itu deh topik begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Bye 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 Ja Hayat Teng